Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anakku bagaimana kabarnya Usada doakan kalian bersama ayah bunda di rumah dalam keadaan sehat walafiat ya Oke anak-anak hari ini kita akan belajar materi tematik di tema 1 subtema 2 Yaitu masih tentang tubuhku Namun kita sudah sampai di pembelajaran 4, 5 dan 6 Oke anak-anak kita langsung menuju ke slide yang pertama ya Menjaga bagian-bagian tubuh Kemarin kita sudah belajar tentang anggota-anggota tubuh kita Kita juga sudah bernyanyi tentang anggota tubuh kita Yuk sekarang kita baca dulu materi berikut ini Ada bagian tubuh yang boleh disentuh orang lain Ada juga bagian tubuh yang tidak boleh disentuh orang lain Yang mana sih yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh orang lain Yuk kita lihat gambar di slide berikutnya Nah anak-anak bisa lihat di slide ustada yang kedua ini ya Disitu ada dua gambar Kita baca dulu judulnya ya Yang bertanda merah artinya tidak boleh disentuh oleh orang lain Disentuh itu artinya dipegang ya Jadi di gambar yang sebelah kiri itu adalah gambar tubuh bagian depan Nah yang diberi tanda merah sama ustada itu adalah bagian tubuh kita Yang tidak boleh disentuh atau dipegang oleh orang lain Bagian mana saja itu Yang paling atas adalah bagian mulut Lalu yang tengah adalah bagian dada kita Kemudian yang bawah adalah bagian alat kemaluan kita Nah tiga bagian ini di bagian tubuh kita yang depan tidak boleh disentuh oleh orang lain Hanya boleh disentuh oleh diri kita sendiri dan oleh ayah atau ibu kita Nah kalau kalian dipaksa sama orang lain Misalnya teman kalian atau orang yang tidak dikenal menyentuh bagian tubuh kamu yang dilarang ini Kamu nanti bisa beritahu ke orang tuamu ya Kemudian di gambar yang sebelah kanan anak-anak Itu adalah tubuh bagian belakang Nah yang diberi tanda merah sama ustada itu adalah bagian belakang kita Mohon maaf itu adalah bagian pantat kita Nah di bagian ini pun kita tidak boleh ada orang lain yang menyentuhnya Kecuali diri kita dan orang tua kita Lalu bagaimana ustada? Jika ada teman atau orang lain yang menyentuhnya Nah ini diberi catatan sama ustada Katakan tidak jika ada orang lain yang menyentuh bagian tubuh yang dilarang Kalian bisa nanti memberitahu orang tua ya Ayah atau bunda kalian Bahwa ada orang lain yang jahil atau jahat ya Menyentuh bagian tubuh kita yang dilarang Oke anak-anak sudah mengerti ya Kita harus menjaga bagian tubuh kita Oke sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara membaca yang tepat Kalau kita kemarin sudah belajar tentang posisi tubuh ketika menulis Kemudian jarak mata ketika membaca Nah sekarang di gambar yang atas itu Yang di nomor satu adalah cara memegang dan membalik halaman buku Di nomor satu itu adalah contoh Cara memegang dan membalik halaman buku yang benar ya Jadi pelan-pelan membuka buku Jangan seperti di gambar nomor dua Kalau terlalu cepat maka buku yang kita pegang Atau yang sedang kita balik halamannya akan mudah sobek atau rusak Nah sekarang di gambar yang bawah Di situ ada teman kita Dayu Sedang membaca buku Apa yang harus diperhatikan Di gambar yang nomor tiga itu adalah contoh Cahaya saat membaca buku yang tepat ya Jadi cahaya lampunya disorotkan di bukunya Sedangkan yang gambar nomor empat itu adalah Cara membaca yang salah Yaitu sorot lampunya dipaskan di mata Itu salah anak-anak ya Nanti matanya yang rusak Buku yang sedang kita baca malah tidak terlihat Ya oke sekarang kalian sudah tahu ya Bagaimana cara memegang dan membalik halaman buku Dan cahaya saat membaca Oke sekarang kita lihat slide berikutnya Bermain sambil mengenal huruf Nah anak-anak ustada punya lima huruf aca Ustada sudah kasih satu contoh ya Di nomor lima itu ada amat Amat itu ternyata Adalah kata mata Dibalik sama ustada ya Di aca ya hurufnya di aca-aca Ditaruh di tempat yang salah Yang sebelah kiri itu Nah dipasangkan di yang sebelah kanan Ternyata menjadi kata mata Yuk nanti belajar sama bunda atau ayahnya ya Yang nomor satu itu apa ya Kata apa ya Ini adalah bagian-bagian dari tubuh kita Anak-anak I, D, H, U, N, G Apa itu Yang nomor dua juga Yuk siapa yang bisa Nomor tiga Ada yang bisa Nanti dicoba di rumah ya Itu yang sebelah kanan ada kunci jawabannya Yang sebelah kiri itu teka-teki dari ustada Yuk sekarang kita menuju ke slide berikutnya Bermain sambil membaca bilangan Nah disini ada teman-teman kita Yaitu Benny, Siti, Edo, dan Lani Benny berkata Coba hitung berapa banyak jari-jari tanganku Benny bertanya begitu anak-anak kepada Siti Nah Siti menjawab Saya tahu jari tanganmu ada 10 Jawab Siti Kemudian itu berkata ini nama bilangannya 10 Kalau nama bilangan berarti huruf anak-anak ya 10 S, E, P, U, L, U, H 10 Itu disebut nama bilangan Kemudian Lani disini menunjukkan Lambang bilangannya Ini lambang bilangannya Kata Lani Nah anak-anak kamu bisa lihat ya Lani memegang angka 10 Itu disebut lambang bilangan Nah untuk lebih jelasnya kita lihat Slide berikut ini ya Ayo pasangkan Pasangkan dengan nama bilangannya Di bagian sebelah kiri itu ada Gambar benda Ada gambar telinga Ada gambar anak-anak yang sedang berkumpul Kemudian ada jari Kemudian ada gambar bunga matahari Nah yang gambar telinga Sudah diberi ustada Tanda panah Menuju ke Nama bilangan Yaitu 2 Nah ini disebut nama bilangan Anak-anak D, U, A, 2 Kemudian yang gambar anak-anak Ada berapa itu Ada 4 ya Nanti kita Tarik garis Di nama bilangan 4 Kalau yang jari-jari Ada berapa itu Ayo siapa yang bisa menjawab Iya Ada 7 Nanti kita tarik dengan Nama bilangan 7 Dan yang terakhir disitu ada Gambar bunga matahari Sebanyak Berapa ya Kita hitung ya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Ternyata ada Sembilan Oke Kalian terus belajar ya Supaya bisa Lebih memahami Yuk Ini ada lagi Ayo pasangkan Pasangkan benda Dengan Lambang Bilangannya Pasangkan lambang Bilangan Dengan namanya Nah ini tadi Ini ada gambar Pola Burung Bunga matahari Anak-anak yang sedang bermain Dan gambar Kupu-kupu Silahkan nanti Kalian bersama Ayah bunda Memasangkan ya Nama bilangannya Lambang bilangannya Dan gambarnya Oke Itu sudah dikasih Sama usada contoh ya Yaitu Di gambar bunga matahari Ada 9 Berarti Dipasangkan dengan Lambang bilangan 9 Dan nama bilangan 9 Oke Anak-anak Sudah mengerti ya Nama bilangan Dan lambang bilangannya Wah Ini siapa usada Oh Ini edu Sedang Belajar Membaca Ayo Membaca Sama ya Dengan kalian Kan sudah kelas 1 Sudah harus bisa Membaca Untuk yang belum bisa Lancar membaca Terus Belajar ya Yuk kita baca dulu Mari kita Belajar membaca Membaca Anggota tubuh Bacalah dengan nyaring Nah Itu sedang membaca Kata-kata yang ada Di dalam kotak Jari Kalau kita baca Atau di eja Jari Kalau dipisahkan Berdasarkan hurufnya Menjadi J-A-R-I Lalu kata Saya Saya S-A-Y-A Kemudian ada kata Ada 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 A-D-A Dan yang terakhir Lima Lima L-I-M-A Ya Oke Ternyata sudah Lanjar membaca Ya Sekarang kita lihat Penjelasan berikut ini Lambang bilangan Dan nama bilangan Tadi sudah Ustazah jelaskan ya Tentang lambang bilangan Lambang bilangan Yaitu simbol Atau gambar Yang digunakan Untuk mewakili Suatu bilangan Contoh Ada bilangan Empat Ada bilangan Tujuh Lalu sembilan Kemudian dibawahnya ada Nama bilangan Yaitu sebutan Untuk suatu angka Kalau yang atas tadi Adalah lambang bilangan Yang bawah ini adalah Nama bilangan Jadi Empat Tujuh Sembilan Oke Sudah ngerti ya Jadi kalau lambang itu Angkanya Kalau nama itu Seperti nama kamu Kan terdiri dari huruf Misalnya Nama ustada Elis E-L-I-S Elis Nah gitu ya Kemudian Di gambar yang terakhir ini Adalah contoh Kekiatan Atau aktivitas Yang membuat Kita menjadi sehat Mari berolahraga Jagalah Kesehatan tubuh kita Berolahraga Dengan teratur Ayo Lakukan bersama Anggota keluargamu Gerakkan kaki Dan tanganmu Tubuh sehat Hati gembira Anak-anak Di masa pandemi Seperti ini Kita harus menjaga Kesehatan ya Ajak ayah dan ibumu Untuk berolahraga Tidak harus lari-lari Cukup senam Atau menggerakkan badan Di depan rumah Juga sudah Diperbolehkan Yang penting kita gerak Tidak hanya tiduran aja ya Oke Anak-anak Alhamdulillah Irohbilalamin Materi yang disampaikan Ustada sudah selesai Pesan Ustada Don't forget to pray on time Don't forget to recite Holy Quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati